Setelah melakukan penyidikan tahap 2 selama lebih dari 5 jam, akhirnya Lilik Widianti, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sebulan lalu, dilakukan penahanan oleh Kasipitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan di rumah tahanan kelas 2B Bangil. Saat menuju mobil tahanan milik Kejaksaan Negeri, tersangka berkomentar bahwa dirinya merupakan korban dari perintah pimpinan Abdul Latif, yakni memotong dana anggaran kegiatan di tahun 2017 dengan total kerugian negara sebesar 918 juta rupiah. Dalam proses penahanan, tersangka didampingi dua pengacara. Pendampingan ini dilakukan melihat kondisi tersangka yang saat ini lemas dan kurang sehat dan akan meminta penangguhan penahanan hingga sehat kembali. Rencananya setelah penahanan, tersangka akan dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Surabaya untuk proses persidangan selanjutnya. Dirinya juga akan mengejar pertanyaan di persidangan untuk mengungkap tersangka baru. Tersangka yang lain, kita memang tidak menutup kebunyian, kita lihat proses. Kita tidak tebang pilih. Nanti keterangan-keterangan yang sudah diberikan para saksi, keterangan dari si tersangka juga menjadi bahan pertimbangan kami. Insya Allah, segera-segera kalau itu memang terbuka di persidangan, memang betul, minimum berapa dukti ada, kalau perugian negara kan sudah ada, dan itu memang ada pihak-pihak tertentu yang memang melakukannya, insya Allah kita akan progres tersangkala ini. Dari Pasuruan, Sia Ulhak, melaporkan. Sia Ulhak, melaporkan.